Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel Go24 nah kalau di video sebelumnya kita bikin video dari jonggol ke arah puncak 2 sekarang kita mau bikin video sebaliknya posisi turun kita dari puncak 2 ke arah jonggol tapi lewat jalur gunung batu yang pasti jalannya lebih lancar soalnya kan kalau jalan dari jonggol ke arah puncak 2 itu biasanya kan sekarang udah mulai macet ya karena udah mulai rame kalau lagi musim libur biasanya sekarang macet-macet juga kita mulai perjalanannya ya sekarang jam 11 lewat 3 menit kalau ke jonggol itu harusnya ke sana ke bawah ke arah jonggol ke arah citerap itu harusnya ke bawah sana lewat suka makmur tapi kita mau ke sana ke arah curug cipamingkis ke arah puncak 2 tapi arahnya mau ke arah jonggol mau turun ke jonggol kok bisa? ya bisa aja makanya tonton ya videonya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seperti biasa ya habis curug cipamingkis jalannya naik, ini tanjakannya agak terjal, ini posisinya kita masih di gigi D kita pindah ke gigi manual, kalau si entah tidak pakai D1, D2, kita pakainya mode manual, geser ke kiri eh, ke kanan, nah itu ke mode manual, ini langsung gigi 1 kalau mau ke gigi 2, tinggal dinaikin, ke depan, geser ke depan nah itu ke gigi 2 turunin ke sini itu ke gigi lebih rendah kita langsung pakai gigi 1 aja ya nah ini gigi 1, soalnya emang di depan itu tanjakannya agak terjal, lumayan wah langsung gelap ya sejuk banget geser gigi 2 gigi 2 wah itu kabutnya mantap depan nanjak lagi ya tanjakannya tadi setelah curug jika mingkis, itu agak nanjak nah ini setelah curug arca tanjakannya juga agak terjal juga lumayan juga oh ini belum, belum sampai curug arca tapi yang ini tanjakannya juga lumayan terjal curug jisarua barusan gigi 1 udah banyak banget sekarang villa disini udah tanjakannya terjal nikang nikung pula aduh ya hati-hati aja ya wah ini gak habis-habis ini tanjakannya di depan itu tanjakan lebih terjal lagi yang luar biasa yang luar biasa ini udah tanjakannya udah selesai balik ke gigi Matic ke gigi D biasanya kalau kita lewat sini itu biasanya mau ke arah puncak 2 ke arah Cipanas bikin video ke arah Cipanas biasanya kita lewat sini cuma kali ini beda nih mau ke jonggol tapi lewat sini agak muter ya tapi ya gak apa-apa daripada ya intinya sih walaupun agak muter intinya kita mau bikin konten mau bikin konten bikin video jalur alternatif dari jonggol ke arah puncak 2 yang gak kena macet lewat sini bisa beloknya disebelah mana ya nanti diikutin aja ya videonya jangan di skip ya di skip juga gak masalah silahkan aja cuman ya itu jadinya ada informasi yang terlewatkan ini dia pertigaannya ya udah sampai di pertigaan yang kita maksud jadi kalau misalkan ke puncak 2 ke arah Cipanas itu lurus ke depan sana terus tapi kalau kita mau ke jonggol bikin jalan alternatif ke arah jonggol lewat sini nih pasar sayuran ini udah terkenal banget ya lewat sini pasti ngelewatin pasar sayuran ini depan itu ada pertigaan pertigaan ini namanya pertigaan apa ya videonya nanti kita tulis pertigaan apa namanya disini kita belok kiri ya belok kiri itu ke arah Sukawangi nah disini kita belok kiri pesantren alfad darut tafsir nah ini teman-teman ya jalan alternatif yang kita masuk itu dari arah Cipamingkis yang ada pasar buah pasar sayuran di pertigaan ini kalau belok kanan ke atas sana itu ke arah Cipanas ke arah puncak 2 disini kita belok kiri ke bawah sana jalan alternatif ke arah jonggol lewat gunung batu nah rencananya kita ini mau lewat ke gunung batu ke arah gunung batu lanjut sampai ke jonggol kalau lewat sini ini jalannya lebih sepi nah lanjut ya perjalanannya kalau ke arah gunung batu sebenarnya pernah ya berkali-kali lah lewat situ udah sering juga lewat gunung batu cuman kalau lewat yang jalan ini baru sekali ini tau sih kalau dari sini bisa sampai ke gunung batu cuman belum pernah nyoba aja nah sekarang kita coba disini jalannya kayak apa aduh tulat tulit sabuk pengaman ternyata belum dipasang nah sip disini jalannya kayak apa bagus apa enggak pemandangannya bagus apa enggak nah kita lewatin wah iya bagus ternyata tapi jalannya tapi jalannya agak sempit ya sama aja sih sama yang ke arah puncak 2 juga kayak gini kok jalannya yang ke arah Cipanas yang sampai ke arah Cipanas juga sama kayak gini jalannya agak sempit ada yang rusak juga bebatuan juga nah kalau ini masih bagus nih masih asfile mulus wah disini ternyata tanjakannya juga lumayan terjal ini kalau nanjak ya lumayan sih berasa ini karena kita posisi turun ya aman-aman aja wah ini ada vila cakep nih kayak ini vila apa nih enggak tahu namanya ini juga ada vila juga ternyata disini jalannya bagus ya jalan corbeton lebar papasan juga lancar pemandangannya juga disini bagus banget itu kita liatin sebelah kanan pemandangan sebelah kanan kayak gitu pegunungan belum kelihatan cuma di jalan di google maps itu udah ada gambarannya di depan itu nikung ke kiri nah vila gria siliwangi sebelah kanan sana lurus 2 km disini kita pilau kiri ya ngikutin google map ke arah gunung batu sebenernya sih enggak lewat jalan ini juga bisa tadi dari arah Cipaminggis Cihirang tadi turun sampai green vila vila yang baru yang green vila itu belok kanan ke arah gunung batu juga bisa tapi kalau lewat situ kan bisa juga kena macet juga macet di tanjakan itu tanjakan terakhir tanjakan yang lumayan terjal kan bisa kena macet disitu juga makanya kita bikinin alternatif lain ke arah puncak 2 dulu ke arah Cipanas dulu sampai di pertigaan yang ada tukang sayurnya ya pertigaan pasar sayur itu belok kiri sampai di jalan sini nih wah pemandangannya tambah sejuk ini cakep view nya bagus banget ini woi mantap nah itu teman-teman kameranya kita keluarin kita kasih lihat pemandangan view disini view nya disini waduh seger banget sejuk ini hawanya sekarang jam setengah 12 siang ini panas sih panas emang waduh di belakang ada motor silahkan nyayap duluan cali selamat menikmati ke dalam kata silahkan nyayap ke dalam silahkan nyayap setengah kata tirahkan nyayap yang jadi kalau misalkan kameranya tadi kita keluarin tadi kameranya kita keluarin tapi kita mirroring ke sini ke layar di mobil jadi kita naikin ke atas tapi kita masih bisa ngeliat kayak apa pemandangannya di dalam layar sini di TV di TV mobil head unit lah namanya head unit ya begitulah di depan kayaknya V nya bagus juga nih kita keluarin lagi nih kameranya kita keluarin lagi sambil kita monitoringnya dari sini dari TV dari TV di mobil wah cakep pemandangnya di depan wah ada mobil kita minggir dulu nah ini pemandangan di sebelah kanan di sebelah kanan posisinya belah kanan ada vila ternyata vila apa namanya enggak tahu tapi enak juga sih kayaknya suasananya adem musola al-maliki al-maliki nah itu view di sebelah kanan jalannya begini nih tikungannya tikungannya bener-bener balik arah ini tikungan enggak ada ahlak aduh ada-ada aja ya bahasanya itu bahasa-bahasa di sosmed itu aneh-aneh apa-apa enggak ada ahlak ini tikungan enggak ada ahlak nih tikungannya nuke sampai balik arah begini bikin jalan alternatif ke arah atas sana apa mungkin bikin vila di atas enggak tahu juga nih tapi sepertinya ini bikin vila dari tadi pemandangannya itu pegunungan terus hijau-hijau terus bikin mata itu jadi adem pikiran jadi adem itu tebingnya aduh terjal banget itu tebing tebingnya jalannya juga kayak gini dari tadi itu jalannya ketemu jalan-jalan enggak terlalu rusak sih sebetulnya wah ini motor trail jalannya enggak terlalu rusak ya kalau pun ada bergelombang dikit-dikit wajar lah namanya juga jalan pegunungan ya dari Curug Cipaming ke Cihirang yang tadi itu ke arah mau kalau mau ke sini nge-tag Google Map nya itu cari ke arah Gunung Batu ya ke arah Gunung Batu nanti kalau udah sampai di Gunung Batu baru ketik lagi jangan langsung ke jonggol jangan langsung ke jonggol kalau misalkan langsung ditulis jonggol nanti dilewatin ke cariu muter agak jauh nanti kita kasih tahu aja kalau udah sampai di jonggol kalau udah sampai di Gunung Batu di depan udah mulai kelihatan ya Gunung Batu nya itu Gunung yang lancip itu namanya Gunung Batu kenapa dinamain Gunung Batu kurang tahu juga apa emang di dalamnya itu isinya batu gede banget ya enggak tahu juga sih itu di depan Gunung Batu udah semakin terlihat jelas udah semakin kelihatan udah semakin deket jalannya tapi di sini agak-agak begini agak-agak rusak dari tadi nih jalannya begini nih yang enggak dari tadi juga sih barusan ini di sebelah kanan ini barusan ada kedai kopi nih namanya kedai kopi berani kayaknya bagus juga nih tempatnya nih wah iya nih wah iya tuh ada tempat nongkrong-nongkrong kayak gitu tuh ada jaring-jaringnya wah cakep ini telah kedai kopi berani barusan itu jalannya ya begini jalannya rusak kalian tadi itu kita bilang jalannya masih bagus nah sekarang di sini jalannya rusak ya tapi kalau misalkan buat ngindarin macet sih ya worth it lah kalau misalkan jalan yang jalan yang lewat jalan biasa jalan utama tadi itu lagi lancar ya lewat sana aja kalau emang di sana lagi macet ya itu kalau emang di jalan utama itu udah macet emang sampai setak sih emang bisa sampai berhenti lama lewat sini ya bisa jadi alternatif kalau yang mau aja kita kasih informasi aja ya kalau nggak mau ya silahkan aja nggak masalah kita cuma ngasih info aja itu dia gunung batunya udah deket banget udah kelihatan jelas banget tuh gunung batunya ini gunung batu ini lancip ya kelihatannya lancip banget apalagi kalau dari jauh itu bener-bener kelihatan lancip wah itu semakin jelas banget gunung batunya buh cakep ini wih dih berhenti bentar deh udah adhan duhur cuman ya entar deh ntar lagi sampai di Kidemang ntar sholat duhur di Kidemang sana tuh gunung batunya tuh wih cakep nah ini udah nyampe di kopi Kidemang ya kita berhenti dulu sebentar mampir dulu ke Kidemang ini udah disampik di gunung batu belok kiri dulu mampir ke Kidemang Resto wuh itu gunung batunya wuh cakep luar biasa ini wuh 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 nah ini gunung batunya ya kelihatan jelas banget ya di depan itu Kidemang anugerah alam kopi Kidemang kita mau mampir disitu Kidemang makan dulu nah udah kita udah dari cafe Kidemang kita mau lanjutin perjalanan ke arah jonggol mampir dulu sebentar berhenti dulu disini sebentar mau foto ini tulisan cafe Kidemang lanjut ya perjalanannya ya dari cafe Kidemang sekarang ke arah jonggol tadi beli kopi kopi bubuk minta digilingin ternyata kopinya kan masih bubuk masih biji kopi kalau mau minta digilingin bisa nah tadi beli kopi kopi Kidemang ini kopi robusta nyobain robustanya daerah sini kayaknya kalau Arabica kurang kurang ya gimana gitu daerahnya kan masih kurang tinggi ya kayaknya ya nyobain robustanya aja ini kopi robusta Kidemang ini kopinya wangi banget begitu dimasukin mobil mobil itu jadi kayak ada parfum kopi padahal ini belum dibuka masih dibungkus mobilnya jadi bau aroma kopi wangi 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 kopi eh mantap ini kopi robusta Kidemang tadi beli 25.100 gram 100 gram ya ya 100 gram gimana rasanya coba nanti di rumah dicobain enak apa enggaknya kalau tadi sih beli kopi tapi yang latte kalau latte kan ditambahin cream ya creamer tapi basicnya pakai kopi robusta tadi ya berasa robusta tapi enak juga sih makan pakai ayam bakar nasi timbel ayam bakarnya enak nasinya juga enak pulen berasa aroma aroma daun daun payah daun pisang karena emang dibungkus daun pisang tapi sambalnya kalau buat yang doyan pedes sambalnya kayaknya kurang mendang kurang mantep buat sambalnya tapi yang emang enggak doyan pedes pas sambalnya itu rasa-rasa manis cenderung ke manis walaupun pedes tapi pedes-pedes manis nah ini di depan ini pertigaan ya kiri Tanjung Sari kanan Gunung Batu 3 maksudnya Gunung Batu 3 pos 3 gitu kali ya kita belok kiri nah tadi kita dari sebelah kanan sana tadi nah sekarang kita ke kiri ke arah ke arah jonggol tadi dari kanan sana dari Curug Sipamingkis nah untuk ngetik di Google Maps nya kalau misalkan bingung ngetiknya gimana dari posisi Gunung Batu dari posisi Kidemang barusan itu ketik aja pesantren Al-Andalus kalau misalkan ketiknya langsung jonggol itu bisa jadi dilewatin ke Cariyu muternya agak jauh nah ini jalur yang lebih deket diketik aja di pesantren Al-Andalus dari situ nanti langsung turun ke jonggol gak lewat ke Cariyu nya nah itu dia belok kanan itu Cariyu nyeng cele nyeng cele apa ya daerah mana gak tau nah waktu itu kita di video kita sebelumnya itu kita belok kanan ke arah Lagok Jambu ke arah Cariyu nah itu belok kanan disini sampai nya ke Cariyu ini agak jauh disini kita belok kiri ya ini ke arah pesantren Al-Andalus ditulis aja pesantren Al-Andalus nah itu gunung batunya lancip gunungnya lancip waduh jalannya ternyata agak nanjak nih jalannya juga sempit tadi gak ke record dari awal ya dari mulai tanjakannya tapi ini jalannya lumayan nanjak aduh motor tadi abis dari gunung batu tadi mentok pertigaan belok kiri terus ada pertigaan lagi yang kanan ke arah Cariyu nah kita ambil kiri ini ke arah pesantren Al-Andalus ini dari tadi jalannya nanjak ini ya gak nanjak banget cuman ya begini ini jalannya kayak gini ya temen temen ya jalannya agak kecil nikang nikung juga naik turun juga tadi naik langsung turun dan nikang nikung kanan kiri juga tapi ya masih papasan masih gampang sih gak terlalu kecil gak terlalu sempit banget aduh ini baterenya udah mau api sini ntar dulu ya di cut dulu ya videonya ya dari tadi begini temen temen jalannya naik turun naik turun ya masih naik turun itu ada petunjuk apa tuh rest area go west kolam pancing risto farmer coffee wah kayaknya mantep tuh rest area buat para goeser belokannya bener-bener parah nih dari tadi belok tikang tikung tikung belok kanan kirinya bener-bener ini tikung banget sampai kayak balik arah nah ini udah sampai di pesantren Al Andalus yang tadi kita bilang searchingnya ketik pesantren Al Andalus nah kalau udah sampai di pesantren Al Andalus ini ya udah cari aja jonggol gitu aja udah gak apa-apa jalan setelah pesantren Al Andalus tadi ini sekarang jalannya udah gak terlalu ekstrim ya kalau yang tadi sebelum pesantren Al Andalus tadi itu jalannya nanjak terus nanjak turun nanjak turun telikang tikung juga sekarang udah jalannya udah mulai langsam sedikit lancar langsam gak terlalu nanjak gak terlalu nikang nikung juga tapi pemandangannya disini lumayan bagus juga tuh ini yang gunung batu tadi udah kelompatan udah kelompatan lumayan jauh posisi sekarang ada di deketnya pesantren Al Andalus yang putri ya kalau yang tadi di atas tadi itu yang putra sekarang jam 1 lewat 57 berapa jam ya tadi ya dari Cipa Mingkis tadi lupa gak nginget-inget tadi berangkatnya jam berapa cuman kan kita juga istirahat juga mampir di Cafe Kidemang juga tadi jadi ya agak lama selain jalannya pelan-pelan fokus bikin video kita juga mampir ke Cafe Kidemang lumayan agak lama juga jadi ya perjalanannya gak bisa jadi acuan berapa jam gak bisa karena emang bukan perjalanan normal ya perjalanan ini tujuannya murni pengen bikin konten sebenernya sih gak ada tujuan juga ke Puncak 2 ke Cipa Mingkis ke mana-mana juga gak ada keperluan juga sih sebenernya emang karena murni pengen bikin konten aja daripada di rumah libur ya udahlah muter-muter aja bikin konten tanpa tujuan pokoknya dari gunung batu kesini itu udah lancar jalannya halo temen-temen ini udah sampai di jonggol bukan di jonggol yang biasa naik ke arah Sukamakmur ya ini jonggolnya agak ke timur belok kanan itu ke arah Caryu Cianjur belok kiri ke arah jonggol Cilengsi nah kita belok kiri ya ke arah jonggol nah ini udah sampai di jonggol ya ini pertigaan yang belok kiri ini ke arah ke arah itu Sukamakmur nah yang belok kanan ini lanjut ke jalan utama ke arah Cilengsi nah ini udah sampai di pasar jonggol nah ini udah sampai di pertigaan jonggol ya yang belok kanan itu ke arah Cilengsi belok kiri ke arah Sukamakmur yang biasa kita lewatin belok kiri ini belok kiri nanti ada bom bensin terus belok kanan naik ke arah Sukamakmur puncak dua nah ini belok kanan ke arah Cilengsi sekarang jam 2 lewat 21 makasih ya yang udah nonton video ini sampai selesai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati